Oke, selamat datang ya di webinar kami ya, dengan topik bagaimana merangkul dan menang atas krisis ini. Sebelumnya perkenalkan nama saya Hardy, saya dari Balikpapan, background saya seorang pengusaha. Sesuai fakta hari ini, di lapangan hari ini banyak terjadi krisis, baik krisis dari segi kesehatan maupun dampaknya yang mengakibatkan krisis ekonomi. Nah, tapi sebelumnya, saya ingin mengingatkan teman-teman ya, agar subscribe channel ini ya, dan nyalakan loncengnya teman-teman ya, supaya bisa terus update, memberikan inspirasi-inspirasi dan pembelajaran-pembelajaran yang bagus ya, buat perembangan kita. Nah, dan jangan lupa juga share, jadi kalau teman-teman merasa isi materinya ini bermanfaat dan positif, teman-teman bisa bagikan kepada keluarga atau kenalan Anda ya, di luar sana. Nah, hari ini fantastik banget loh teman-teman ternyata. Kenapa? Karena peserta webinar ini, itu bukan hanya dari Indonesia, tapi dari seluruh dunia loh teman-teman. Dari lima benua, jadi sebenarnya webinar ini internasional ya, bahkan ini diterjemahkan dalam beberapa bahasa. Nah, kalau di Amerika ini ada teman-teman yang dari Amerika, mereka sekarang lagi pagi hari ya, jadi selamat pagi buat teman-teman di Amerika, kemudian di Afrika dan Eropa, ini lagi siang hari ya, selamat siang buat teman-teman semua, dan kalau kita di Asia kebanyakan malam ya, jadi selamat malam buat teman-teman semua. Nah, sesuai topik kita hari ini ya, bagaimana merangkul dan menang atas krisis ini, pasti saya yakin ya, teman-teman banyak di seluruh dunia bahkan, ini penasaran ya, karena kita saat ini kondisi di lapangan ini kan banyak teman-teman yang ngalamin krisis ya, secara ekonomi ya. Hari ini kita bersyukur banget ya, karena kita kehadiran narasumber yang luar biasa, ya, beliau adalah seorang world entrepreneur ya, jadi beliau adalah pengusaha dunia. Kenapa saya bilang begitu? Karena beliau sudah expand hari ini bisnisnya ya, di lebih dari 50 negara teman-teman, di 5 benua. Dan artinya beliau seorang world entrepreneur, benar ya, dan beliau juga berasal dari Surabaya, beliau adalah seorang mams ya, dari 3 orang putra dan putri, dan beliau juga istri dari seorang pengusaha ya, di Surabaya. Nah, pasti penasaran banget dong ya, siapa beliau ya, karena beliau ini kalau kita lihat di flyernya sudah ada ya, beliau adalah Ibu Ailing. Ya, saya pun terus terang banyak terinspirasi dan banyak belajar dari beliau. Beliau bahkan sebelum virus corona ini ya, sebelum ada kita stay ya Tom ya, beliau tuh sering melalang buana teman-teman. Ya, beliau bahkan jadi sharing ilmunya dan pengalaman pribadinya di berbagai forum internasional. Ya, langsung saja kita undang dan kita sampai ya bersama Ibu Nyo Ailing ya. Halo, selamat malam Ibu Ailing. Selamat malam, apa kabar? Oh, baik Ibu Ailing. Wow, cantik sekali ya Ibu Ailing malam ini ya. Terima kasih. Sama seperti Pak Ardi bahwa seger sekali, batiknya berwarna biru. Iya, soalnya tampil di internasional, Ibu Ailing. Oke. Malam batik ya. Iya, betul. Ibu Ailing, ini stay at home ya Ibu Ailing ya, berarti ya ini ya? Iya, saya sudah kurang lebih satu bulan lebih ini ya, mengikuti anjuran pemerintah untuk social distancing dan stay at home di rumah saja. Iya, betul. Nah, Ibu Ailing, seperti topik kita hari ini ya, teman-teman pasti banyak yang pengen belajar juga ya, pengen cari solusi ya. Nah, judulnya kan bagaimana merangkul dan menang atas krisis. Sebenarnya hari ini, mungkin kalau kita dengar krisis-krisis, tapi kan kita dengar sekilas-sekilas saja ya, kita cuma dengar ibaratnya sekilas kan kita nggak tahu gambaran realnya seperti apa sih di dunia hari ini. Nah, seperti apa sih sebenarnya Bu Ailing gambaran krisis di dunia hari ini, Bu Ailing? Boleh nggak berbagi? Sebentar ya Pak Hardy, saya juga bukan takut untuk memahami tentang krisis di dunia hari ini. Iya. Kalau inginkan saya penyapa dulu teman-teman saat ini berada dari berbagai negara yang berbeda-beda. Saya saat ini sedang berada di Indonesia, saya ucapkan buat teman-teman selamat datang dan selamat malam untuk semuanya. Dan untuk teman-teman yang ada di benua Afrika, selamat siang. Ya, juga termasuk yang di Eropa. Yang teman-teman ada di benua Amerika, selamat pagi. Oke. Nah, Pak Hardy, saya ini di sini mengangkat sebuah satu video. Sebelum kita nanti masuk ke sharing yang berikutnya, saya ingin kita sama-sama menonton satu video ini. Many are openly dismissive of the science and increasingly seething at the economic cost that they are paying. This arbitrary and unconstitutional overreach has destroyed my career. I had a good paying career, paying my bills, earning good money. Now I'm subject to trying to find a job for $20 an hour because I will not be able to get my job back. I was just coming like 2 o'clock in to work, like they sent me to HR, like they said they took my ID, like they say when they have business, they're going to call me, but I asked them, like when they're going to call me, like they don't give me any option, like they say I have to apply again. Just think about it, I'm two months pregnant, so I don't even know if I'm going to get my job back. I don't know if I'm going to run out of money before I can start working again. And that's been pretty stressful, just so much uncertainty to, you know, have to live with. Like I have rent, I have food to buy, and I have medical expenses, and that's just the bare necessities. I've been having some coronavirus symptoms, and $1,000 is not going to be enough for my rent. I was fired last Thursday, so a week ago tomorrow. I've been trying to file unemployment continuously, to no avail. The landlord keeps sending emails about the rent, so they're freaking out. Everybody in my building is now unemployed. Americans are starting to realize that the reality is they're very close to poverty. Maybe even a couple of acts of generosity away from hitting rock bottom and losing everything. Para buruh mengklaim sudah ada lebih dari 160 ribu pekerja yang telah dirumahkan oleh perusahaan. Berdasarkan data Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi DKI Jakarta, hingga akhir pekan lalu, terdapat 162.416 pekerja yang telah melaporkan di PHK dan dirumahkan. Ini belum menghitung potensi dari wilayah lain seperti Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat. Presiden KSPI Said Iqbal mengatakan, bila tidak ada upaya sungguh-sungguh dari pemerintah untuk mencegah PHK, maka dalam dua bulan ke depan, industri otomotif, tekstil, garna, dan sepatu juga bakal melakukan efisiensi dengan mengurangi pekerja mereka. Dalam waktu tiga minggu terakhir ini saja, tadi disebutkan itu di Amerika saja 17 juta PHK ya, belum di seluruh dunia. Wow, mengerikan sih sebenarnya. Kalau menurut Bu Ailing bagaimana krisis ini? Ya, Pak Hardy, sebenarnya dengan melihat video tadi adalah satu fenomenal bagaimana hari ini kita bisa mendengar beritanya dengan mudanya setiap hari ya, Pak Hardy. Dan ini bukan satu anugerah atau misalnya mengucap syukur dengan kondisi hari ini seperti ini. Kalau masih punya pekerjaan yang baik sampai dengan hari ini, dan kemudian juga masih memiliki penghasilan yang baik sampai dengan hari ini, ataupun masih ada sedikit penghasilan yang masuk di situ, saya boleh katakan bahwa sudah sangat grateful sekali. Nah, tapi tentunya juga untuk teman-teman yang di berbagai negara yang hari ini mengalami juga satu krisis di mana secara kesehatan maupun juga secara ekonomi, yang dirumahkan, yang kehilangan pekerjaan, tentunya kita nggak bisa mengatakan bahwa kita bahagia untuk mereka. Tapi saat ini adalah di mana kita juga sama-sama mendoakan bahwa ini semua segera berlalu. Sehingga kita boleh melihat kembali bahwa dunia ini dari berbagai negara yang berbeda ini boleh kembali ketawa. Begitu ya, Pak Hardy? Ya, benar, Bu Ayling ya. Jadi memang kondisi saat ini butuh. Kita bersatu semua ya dalam doa, kita bersatu dalam energi positif ya. Sama-sama kita bisa menang dan lewati ibaratnya krisis ini, Bu Ayling. Betul ya? Nah, bicara tentang krisis Bu Ayling ya. Saya yakin, dan saya dulu juga pernah dengar sekilas Bu Ayling juga dulu di masa mudanya ya, pernah mengalami krisis ya. Boleh cerita sedikit, Bu Ayling? Pak Hardy, sekarang masalah itu maksudnya? Oh, enggak. Sekarang semakin muda, Bu Ayling. Sekarang semakin muda ya. Oke, Pak Hardy, gini. Kalau bicara mengenai krisis gitu ya, saya juga bukan pakar ahli ekonomi yang membahas tentang krisis itu sendiri. Enggak gitu ya. Tapi saya teringat Pak Hardy bahwa saya pernah juga mengalami satu masa krisis dalam kehidupan saya. Dan hari ini saya berterima kasih Pak Hardy untuk krisis itu. Karena pada saat itu sebenarnya krisis itu adalah keluarga saya, Pak Hardy. Jadi ekonomi ya. Terus kemudian juga adalah percaya diri saya. Karena waktu itu saya, ini ya, enggak punya, artinya itu percaya diri yang cukup. Bisa bayang gini, kita punya rumah aja enggak punya. Jadi saya otomatis menjadi rendah diri ya di situ ya. Terus kemudian kedua, sering banget mendengar pertengkaran karena kekurangan uang. Terus kemudian lagi, sering banget juga melihat di situ bahwa teman saya bisa sekolah, melanjutkan ke universitas itu ya. Sementara saya enggak tahu apa yang saya lakukan. Bekerja juga enggak tahu saya punya ijazah yang bisa membantu saya apa enggak untuk lulusan SMA gitu. Nah sehingga saya mengalami krisis percaya diri dan juga krisis di mana secara keuangan yang dimiliki waktu itu adalah keluarga khususnya, Pak Hardy. Oke, baik. Berarti boleh enggak cerita bagaimana langkah waktu itu bisa ngelewati krisis itu, Bu Aylin? Mungkin secara step-stepnya, singkat-singkat, stepnya gimana? Wah, terima kasih Pak Hardy kalau saya boleh sharing ini adalah ini satu anugerah buat saya. Karena waktu bisa melewati satu proses itu, saya sebenarnya adalah mengerti krisis secara khusus tidak. Tapi waktu itu saya bersyukur karena mami saya itu punya adik ya, yang hari ini kalau teman-teman kenal adalah Bapak Onggi Yanatta, salah satu penulis dari buku bestseller hari ini adalah Value Your Life yang ini, yang sudah terjemahkan dalam berbagai bahasa. Nah saya bersyukurnya waktu itu adalah karena sama-sama krisis keuangan, jadi saya justru diajak oleh Pak Onggi waktu itu adalah bagaimana saya dibenarkan dulu mengenai cara berpikir saya memandang satu angle positif. Jadi Pak Hardy bisa bayangin ya, hari ini saja kita tadi melihat berita seperti itu, kalau itu setiap hari kita nonton Pak Hardy, otomatis itu akan membuat kita punya mental ya, kita punya pikiran, pasti terganggu sekali gitu. Iya, betul. Waktu itu, waktu itu yang saya syukurnya begini, Pak Onggi itu mengajak saya untuk melihat krisis dari angle yang berbeda. Nah kalau kita pernah tahu, saya pernah sharing gitu, bahwa krisis itu mengandung dua makna, yaitu satunya adalah bahaya, tergantung mana kita melihatnya, dan kedua adalah peluang. Nah saya bersyukur, waktu itu Pak Onggi mengajak saya untuk melihat masa depan, Pak Hardy. Sehingga cara berpikir saya ini diajak untuk melihat sesuatu yang hari itu semua orang berbicara mengenai kayaknya bahaya semua, sehingga banyak orang stres, banyak orang terganggu kesehatannya, justru banyak orang terpuruk keuangannya, bahkan ada mereka yang terganggu jiwanya, bahkan juga ada mereka yang memilih untuk mengakhiri hidupnya. Nah waktu itu saya nggak dapat semua berita itu, Pak Hardy. Yang saya terima adalah mengenai semangat, kreatif, produktivitas, dan kemudian juga saya tahu bahwa menjadi makmur, atau misalnya berkelimpah secara keuangan gitu, sehingga bebas dari hutang. Jadi saya semangat sekali, Pak Hardy, waktu itu, karena saya mendapatkan bahwa cara berpikir yang berbeda waktu itu, sehingga menyelamatkan saya. Oh, berarti yang paling penting pertama yang harus kita terapkan adalah mindset kita positif dan benar dulu ya, terhadap krisis itu sendiri ya, Bu Ayling ya? Yes, itu pertama kali yang saya dapatkan, waktu satu masa di mana keluarga kami mengalami satu krisis, dan termasuk juga percaya diri saya, itu pelajaran saya yang saya punya, dan itu menemani saya setiap hari, Pak Hardy. Oke, baik. Oke, saya sudah belajar banyak nih malam ini ya, dari awal ini sudah belajar banyak. Nah, kemudian langkah selanjutnya apa, Bu Ayling? Dari setelah mindset yang benar, seperti apa lagi, Bu Ayling? Nah, langkah berikutnya adalah, waktu itu saya bersyukur ingat ya, Pak Onggi mengajak saya untuk melihat angle yang berbeda, tapi kan melihat saja itu kan nggak cukup ya, tapi saya diajak masuk satu komunitas bisnis. Jadi, karena saya tidak melanjutkan sekolah, waktu itu satu kesempatan saya tidak bisa lanjutin, saya tanya waktu itu bahwa, gimana kalau saya nggak sekolah? Kata Pak Onggi, it's okay. Nah, yang penting adalah sekarang kamu berkumpul dengan satu lingkungan yang positif, di mana sekarang lingkungan itu bisa mengajak kamu bagaimana caranya melangkah dan bisa mendapatkan peluang dari krisis itu sendiri. Saya teringat, ada satu buku yang mungkin orang mengenalnya dengan pengarangnya, yang adalah Robert Kiyosaki, yaitu membahas tentang cash flow kuadran. Buku itu merubah cara pandang saya secara luar biasa drastis, Pardy. Nah, gimana buku itu bercerita mengenai tentang cash flow kuadran, ada kuadran karyawan, ada kuadran wira swasta, bisnis owner, dan investor. Nah, waktu saya membaca ini buku, dan saya mengikuti satu komunitas bisnis yang waktu itu Pak Onggi ajak saya, saya jadi mengerti di mana kuadrannya Papa saya, karena saya belum bekerja. Nah, sehingga waktu itu, oh, saya tahu. Papa saya adalah seorang wira swasta, di mana Papa saya tidak bekerja untuk orang lain, tapi Papa saya bekerja untuk dirinya sendiri. Nah, sehingga waktu itu saya lagi mengingat waktu membaca buku ini, gampang mengerti, ternyata selama saya dari usia 8 tahun sampai dengan usia 22 tahun waktu itu, dengan profesi Papa saya sebagai wira swasta, yang berganti-ganti ya, ada yang buka tuku kelontongan, gitu ya, kemudian juga membuka usaha sendiri, yang intinya semuanya adalah dia fokus menjadi wira swasta. Itu tidak membuat kondisi Papa saya aman. Karena waktu satu kondisi Papa saya sakit, itu benar-benar di mana bahwa semua pemasukan itu sifatnya jadinya nol. Dan namanya pengeluaran waktu itu, itu nggak bisa dibendung, Pak Arti. Itu harus keluar. Apapun yang terjadi, punya atau nggak punya, harus keluar. Ya, sebenarnya mirip dengan kondisi hari ini juga, Bu Ayling. Jadi, pada saat banyak orang tadi di PHK, income-nya pasti stop, sedangkan pengeluaran jalan terus. Nah, ini sebenarnya juga gambaran ya, serefleksi dari dulu kisahnya Bu Ayling ya, semoga bisa menginspirasi kita untuk kondisi hari ini. Nah, kemudian, jadi waktu itu, kalau tadi saya tangkap, Bu Ayling punya mindset yang benar, kemudian Bu Ayling membaca buku yang positif, salah satunya Cashflow Quadrant, yang membuat mindset Bu Ayling itu berubah ya, bertransformasi ya, memutuskan untuk, kalau saya lihat gambarnya tadi itu, pindah mindset, pindah quadrant ya, seperti itu Bu Ayling ya. Dan kemudian tadi Bu Ayling, benar ya Bu Ayling. Benar banget, benar banget, Pak Arti. Jadi, kalau tadi Pak Arti perhatikan gambar ini ya, ini bahwa, waktu saya mengerti dari gambar buku Robert Kiyosaki ini, bahwa pindah quadrant itu mengenai mindset. Nah, ingat tadi sharing saya, bahwa Pak Onggi mengajak saya masuk dalam satu komunitas bisnis, disitulah saya memaksakan diri saya berkumpul bersama orang-orang entrepreneur. Nah, di mana bahwa cara berpikir saya otomatis itu belajar mengikuti cara berpikir mereka. Secara saya mengerti, tidak mengerti, karena berkumpul, mau nggak mau, saya jadi mempelajari terus. Nah, di mana saya ingat banget waktu dari kuadran yang, tentang bisnis owner dan investor yang bicara mengenai passive income ini, saya kepikir begini, kalau memang ada passive income itu dan financial freedom, time freedom, saya mau. Karena saya melihat papa saya sebagai wira swasta, itu udah nggak aman sekali, sehingga saya pikir bahwa saya harus putus mata rantai ini. Saya nggak mau lanjutin, gitu. Nah, sehingga saya penasaran, saya buka buku itu, saya juga banyak, apa namanya, mendengar kesaksian-kesaksian setiap mereka. Ternyata saya baca buku itu bicara mengenai untuk masuk kuadran B, itu adalah, ada tiga bidang. Yang pertama adalah sebagai, ini ya, meng-create-create sendiri, menciptakan bisnis sendiri, kemudian kedua bisa membeli franchise, dan ketiga bergabung dengan network marketing. Saya tidak terpikir Pak Hardi bergabung sama namanya network marketing, gitu ya. Karena buat saya nggak keren, gitu. Walaupun, sorry ya, walaupun saya ini hanya sampai SSSMA, saya nggak anggap itu keren Pak Hardi. Buat saya yang keren itu kalau punya perusahaan, kerja di perusahaan besar, itu keren, gitu. Tapi karena kondisi Papa saya waktu itu, itu adalah kami bener-bener sudah berjuang seperti apapun, itu masih tetap minus dan masih punya hutang. Saya akhirnya nggak ada pilihan. Oke lah, saya mau masuk ke kuadran itu, dan karena ada satu kalimat yang menyatakan bahwa, kalaupun nggak punya cukup modal, ya, untuk membangun bisnis, ataupun masuk kepada beli franchise, karena itu modal besar banget. Saya mikir, oke lah, saya bergabung network marketing, karena itu salah satu cara, katanya Robert Yosaki, untuk bisa belajar masuk ke kuadran yang katanya adalah financial freedom, time freedom, karena mereka itu beda sekali kuadran cara berpikirnya. Jadi, Pak Hardy, saya nggak pikir panjang lagi. Saya mengikuti anjuran dari buku yang saya baca itu, di mana dia katakan, cukup sediakan waktu 2-5 tahun, fokus aja gitu. Dan akhirnya, saya memilih jalan itu untuk saya ceburkan diri saya dalam komunitas bisnisnya yang hari ini saya bersyukur, yaitu adalah komunitas bisnis FFG, yang sudah membantu saya untuk saya punya mindset yang tepat bagaimana sebagai seorang entrepreneur. Wow, ya, jadi ternyata keputusan Bu Ailing waktu itu ya, untuk masuk ke sekolah bisnis, komunitas bisnis atau sekolah bisnis FFG itu, kalau saya lihat hasilnya hari ini betul-betul merubah hidup total Bu Ailing ya, hari ini ya, wah biasa sekali. Ternyata kondisi krisis, kalau ada blessing in disguise di balik itu ya Bu Ailing ya, kalau saya lihat ya, ternyata ya. Yang penting punya mindset, sikap, dan komunitas sekolah bisnis yang tepat ya. Oke, nah, Bu Ailing, hari ini kan tadi sudah dapat pelajaran bagus banget ya, dari sharing-nya Bu Ailing ya. Kemudian, saya dengar nih, malam ini juga ada narasumber lain loh. Narasumber yang luar biasa, bahkan ada juga narasumber yang bahkan dari luar negeri nih hari ini. Nah, saya penasaran banget nih, saya juga pengen dengar sharing-nya mereka ya, sebenarnya saya juga sudah nggak sabar untuk belajar nih Bu Ailing. Nah, tapi sebelumnya saya remind dulu teman-teman lagi ya, untuk subscribe ya channel ini, kemudian nyalakan loncengnya agar selalu update ya, agar bisa selalu mendapatkan info-info terbaru jadwal kami berikutnya, dan setiap Senin pastikan kita belajar bersama lagi. Ya, dan boleh bagikan juga ya, kekenalan keluarga Anda yang membutuhkan ya, untuk mereka juga upgrade terus ya. Oke, nah Bu Ailing, hari ini saya udah nggak sabar nih, pengen belajar nih Bu Ailing. Boleh tahu nggak nih, narasumbernya gimana ini Bu Ailing? Ya, Pak Ardi sama sebenarnya. Salah satu kesukaan saya adalah belajar mendengar sharing kisah nyata. Nah, seperti yang kalau Pak Ardi dan juga pemisah perhatikan gitu ya, kenapa kami punya program setiap hari Senin, khususnya di channel World Entrepreneur ini, karena salah satu yang menginspirasi saya dan membantu saya bisa keluar cepat dari satu kondisi masa yang waktu itu krisis saya adalah, adalah sharing orang-orang, Pak Ardi. Nah, makanya dengan ini itu, buat saya ingin sekali berbagi melalui cerita-cerita yang sudah membangkitkan saya ini, saya sangat percaya di luar sana adalah sharing-sharing seperti ini banyak sekali dibutuhkan oleh orang-orang, khususnya yang mungkin selama ini mereka udah buntu ya, khususnya seperti saya waktu itu, terbantu oleh sharing-sharing. Oke, Pak Ardi sudah siap ya? Ya, sudah Anda sabar untuk belajar Bu Ayling, boleh tolong digali informasinya buat kita semua Bu Ayling. Oke, saya akan menyapa narasumber pertama saya adalah seorang ibu rumah tangga yang berdomisili di Jakarta. Oke, saya sapa dulu ya, Ibu Danti. Halo, Bu Ayling. Selamat malam. Selamat malam, kita sama-sama merah. Sehati kita, Bu. Apa kabar, Ibu Danti? Dah siap, tetap fokus, jaga kesehatan, dan work from home. Wow, ya. Sekarang ibu rumah tangga bisa bilang work from home. Keren banget, ya. Oke, Ibu Danti. Boleh cerita, Ibu, seibu ini sebagai ibu rumah tangga, apa koneksinya dengan seri ibu yang berhubungan dengan istilahnya merangkul krisis dan menang atas itu? Iya, Bu Ayling. Jadi, saya punya pengalaman, kita ada 10 tahun yang lalu ya, bahkan lebih, pengalaman krisis yang hampir sama seperti ini. Dan pada saat itu, kondisi saya benar-benar ibu rumah tangga murni. Jadi, saya ada di zona nyaman. Nah, pada saat itu... Maksudnya apa, Bu? Zona nyaman itu. Zona nyaman karena, Alhamdulillah, suami saya dapat jabatan yang bagus. Waktu itu saya dipindah ya, suami dari Jakarta ke kota kecil di Jawa Timur, itu di Tuhan. Dan beliau mengurus sebuah pabrik oil and gas. Dengan jabatan yang saya bilang sangat bagus buat saya ya, sebagai electrical manager. Nah, tapi pada... Jadi, saya karena jabatan suami bagus, kami sekeluarga mendapatkan banyak fasilitas dari company. Dapat kendaraan, dapat driver untuk mengatur anak-anak sekolah, bahkan listrik, AC, dan sebagainya. PAM juga semuanya fasilitas kantor. Jadi, kita dibayar di kantor semua. Jadi, bisa dibilang gaji suami itu utuh bisa buat kami. Kebutuhan kami. Makanya saya bilang zona nyaman. Tapi itu nikmat banget ya, Bu Danti. Nggak perlu keluar apa-apa, tapi dibiayain semua. Nikmat banget. Nikmatnya karena saya pun mau keluar ke mana, mau shopping, atau anak-anak mau sekolah pun, ada driver kantor yang mengantar. Terus, apa yang Ibu alami? Kalau sampai Ibu mengalami perubahan hari ini? Nah, jadi ceritanya nih, 2007 itu ada krisis minyak, harga minyak naik. Nah, karena suami bekerja di sebuah perusahaan oil and gas, nah, itu dampaknya terasa sekali bagi kami. Nah, pada saat itu, biasanya kan akhir tahun itu kan suka ada bonus atau insentif. Nah, karena ada krisis minyak, sehingga kami nggak dapat. Jadi, harusnya dapat bonus, harusnya dapat insentif, suami saya nggak dapat. Nah, sedangkan pada saat itu, anak pertama kami akan masuk di sebuah sekolah SMA swasta, boarding school, dan di sana kami sudah bayar DP, ya, 10 persen, tapi begitu kami tahu ada krisis, kami bingung, Bu. Dari mana nih? Karena harusnya kan kita mengandalkan bonus dan insentif dari company. Tapi pada akhir tahun itu kami nggak dapat. Jadi, yang terpikirkan adalah, wow, bagaimana ini melunasi anak pembayaran sekolah anak kami, supaya dia bisa tetap bersekolah di tempat yang diinginkan. Itu, Bu. Terus, gimana? Waktu itu, Bu Danti, karena sebagai ibu rumah tangga murni, itu bagaimana, Bu, perasaannya waktu menghadapi situasi itu? Jujur, kalau pada saat itu, benar-benar saya bingung. Nah, keurangannya dari mana nih? Bukan hanya saya, bahkan suami kita mulai panik. Karena sebelum bulan Juli, kami diwajibkan harus menggunasi pembayaran yang kurang itu. Akhirnya, akhirnya langkah apa yang ibu Danti dan suami ambil? Kami berdua, karena sudah pasti dari company, ini nggak mungkin kita berharap. Artinya kan kita harus mencari peluang lain. Jadi kami mencari peluang-peluang bisnis yang lain, yang dituban juga ditawarkan sama beberapa teman, tapi setelah kami lihat, ternyata bisnis itu tidak semudah kita bicara, karena perlu capital yang lumayan besar. Jadi kita bingung lah. Jadi kita bisnis apa nih, untuk supaya bisa menghasilkan? Nah, akhirnya, dalam, biasa ya, kalau lagi orang ada challenge, kan langsung banyak doa nih, sholat dan segala macam. Pada saat, ngaku. Yang biasanya, jadi buat saya ini, tesis dulu juga, apa ya, leap of faith ya. Lonjakan, lompatan iman saya, karena sejak itu saya jadi, rajin sholat tahajud, rajin sholat duha, seperti itu ya, minta sama Allah, bagaimana solusinya, seperti itu. Nah, pada saat proses doa itu, ada seorang keluarga, yang mengarahkan kami, ada peluang bisnis bagus, yang menurut dia, sangat terjangkau, kapitalnya. dan ternyata, saya waktu itu, sama suami, hanya buka hati, pokoknya, apapun, peluang yang ada, bisa jadi, itu adalah, Tuhan kirim, untuk kami. Kalau kami, nggak buka hati, nggak buka pikiran, kan nggak tahu, kalau itu adalah, Tuhan memang, bertujuan untuk membantu kami. Dan akhirnya, saya dan suami, mempersiapkan diri, bertemu dengan seorang, pengusaha, yang diarahkan oleh, keluarga saya di Surabaya, dan ternyata, saya ketemu dengan, ibu yang cantik ini, yaitu ibu Ailing. Ya, saya ingat, saya ingat, waktu itu, ibu Danti datang dengan, suami, terus kemudian, yang berikutnya, bawa anak ya. Betul sekali. Itu tahun berapa ya, ibu Danti ya? Itu, 2007 akhir. 2007 ya? Waktu itu, karena kita belum kenal ya, saya nggak tahu, kalau waktu itu, sebenarnya ibu dan bapak, itu sedang dalam satu masa krisis, dan mencari peluang. Itu saya benar-benar nggak tahu. Baru tahu itu adalah, berapa tahun terakhir, dan hari ini, lebih jelas saya tahunya. Iya, Bu Ailing, itu adalah suatu, pengalaman yang luar biasa. Saya sama suami, berkunjung ke rumah Bu Ailing, dan di situ, saya dipresentasikan, pada saat itu, produknya, pembalut ya, dipresentasikan, sebuah peluang, yang benar-benar, nggak pernah ada dalam pikiran, saya maupun suami. Yang dibilang sekarang, adalah network marketing, atau multi-level marketing. Tapi saya sangat bersyukur, karena sejak hari itu, banyak sekali perubahan, yang terjadi dalam keluarga kami. Bukan hanya kami berdua, tapi keluarga kami. Boleh cerita, Bu Danti, yang dimaksud perubahan, yang banyak terjadi dalam keluarga, itu apa saja? Ya, jadi dari saya, yang benar-benar ibu rumah tangga biasa, tidak ada background, sama sekali pengusaha, ternyata di bisnis network marketing ini, yang ternyata ada sekolahnya itu, Freedom Patinet Global, atau FFG, saya itu diajak, untuk berubah mindset. Berubah pola pikir itu, ternyata berbeda banget, yang tadi saya lihat di screenshotnya, bahwa di sebelah kiri, ya, active income, dengan di sebelah kanan, itu sangat berubah, berbeda sekali, cara pandang saya. Jadi, setiap kali ada sesuatu, saya ikut sekarang, berubah cara pandang saya, menyikapi sesuatu. Kemudian, dari sekolah FFG juga, karena dia adalah sebuah sekolah, sekolah ini sudah ada, di dunia internasional, memberikan saya pendidikan, tentang entrepreneur, tentang mindset entrepreneur, terus memberikan saya juga, banyak, bagaimana, mengelola mental, mengelola sikap, pada saat saya menghadapi, satu kondisi. Dan itu berdampak, ke keluarga saya, anak-anak saya, jadi saya dan suami, sama-sama sekolah, di FFG ini, dan ternyata luar biasa, dampaknya bukan hanya, kepada kami secara keuangan, tapi juga kepada, keluarga saya. Ini menarik Bu Danti, sebentar, saya tadi, teringat bahwa, Bu Danti waktu itu, mengambil peluang, dan mencari peluang, karena, di mana perusahaan suami, karena waktu itu, harga minyak melonjak tinggi ya, beda sama sekarang, harga minyak minus katanya. Iya, minus, walaupun turun. Iya, gitu ya. Nah, itu waktu itu, kondisi itu, akhirnya bagaimana dengan suami? Apakah akhirnya, suami itu, tetap dirumahkan? Atau, gimana, saya, saya ingin tahu, cerita dari selengkapnya, bagaimana, satu situasi waktu itu, tentang kondisi, khususnya pekerjaan dari suami sendiri. Iya, jadi pada saat 2008 itu, suami tetap kerja, ya, cuman memang, kami memang waktu itu butuh banget, tambahan income, untuk membiayai, sekolah anak kami, itu yang pertama sebenarnya. Jadi sebenarnya tujuan kami adalah, untuk mencari tambahan income, untuk membayar, sekolah anak saya yang nomor satu, anak kami yang nomor satu. Awalnya itu. Suami masih digaji? Masih. Tapi tentu saja, karena kondisinya pada saat itu krisis, tentu tidak sebaik, pada saat tidak ada krisis, seperti itu. Nah, akhirnya, pada saat awal, saya memang tadinya, ini bisnis apa ya? Tapi saya balik lagi sama suami, kalau kita tidak membuka hati, untuk mempelajari bisnis ini, kita kan tidak tahu, kalau ini sebenarnya, Tuhan kasih solusi di sini. Akhirnya, kami benar-benar, membuka hati, kami benar-benar belajar, belajar bagaimana caranya, menjalankan bisnis ini, sampai mendapatkan income. Dan untuk belajar itu, prosesnya luar biasa, karena kami tinggal di Tuban, sementara untuk belajar itu, adalah di Surabaya, karena guru-guru kami, termasuk Ibu Ailing, ada di Surabaya. Jadi kami, seminggu dua kali, itu jilanya apa ya? Kuliah, kuliah ya, kuliah tentang mindset, kuliah tentang entrepreneur, Tuban, Surabaya, Tuban, Surabaya, PP 5 jam. Dan, yang luar biasanya, di bisnis ini, pada saat kita belajar, saya sukanya adalah di sini, learning by doing. Jadi, saya belajar, besoknya saya praktek, saya belajar, saya praktek, dan luar biasa, Ibu Ailing, itu dalam waktu 4 sampai 5 bulan, kami benar-benar mendapatkan income, yang kami butuhkan untuk bayar sekolah anak kami. Wow, wow, wow. Saya, gini Ibu Danti, saya sempat teringat ya, satu masa cuma saya nggak gitu, ingat kursus ceritanya, itu kalau nggak salah, Ibu Danti pernah, sempat sharing, bahwa akhirnya perusahaan suami, akhirnya benar-benar, tutup atau gimana ya, waktu itu saya sempat dengar ceritanya sekilas saja. Boleh saya dengar lagi ceritanya lebih detail tentang ini, Ibu Danti? Ya, jadi sekali lagi saya sangat bersyukur, karena saya ada di komunitas ini, FFG, dan di bisnis ini, jadi kejadian dari 2008, akhirnya intinya bisa selesai ya, untuk membayar anak sekolah saya, dan company suami juga bangkit lagi, sehingga, katanda kutip, kita ada di zona nyaman lagi. Tapi ternyata, Tuan berkendak lain. Jadi pada tahun 2012, itu terjadi, ya di dalam internal sendiri company ya, ada mismanagement, dan di situ kami melihat, banyak lagi fasilitas kantor yang semakin dikurangin, sehingga, dan kami juga melihat, banyak karyawan yang keluar, dan tidak ke pekerjaan lain, itu tekanannya, presurnya luar biasa. Luar biasa untuk suami saya. Dan pada saat itu, saya juga tahu, jelasnya dia luar biasa, biasanya kalau presur di kantor itu, bisa berdapat ke, ke kesehatan ya. Akhirnya, karena kami nggak mau, kesehatan suami juga terus, berdampak, akhirnya dia memutuskan keluar. Dan yang luar biasanya, pada saat suami resign, jadi bukan pensiun, resign dari company-nya, itu suami belum punya backup, melamar pekerjaan di tempat lain. Dan sampai suami mendapatkan pekerjaan lain, hampir satu tahun, itu benar-benar, income dari bisnis ini, mensupport sepenuhnya kebutuhan keluarga kami. Wow. Jadi artinya, selama kurang lebih setahun itu, semua fasilitas diambil semua, dan kemudian, income-nya nol, dan apa yang Budanti ambil keputusan tersebut, dari kurang lebih tahun 2007, itu justru yang menyelamatkan keluarga. Betul gitu Budanti ya? Betul, dan luar biasanya, pengalaman dari 2008, pada saat terjadi di 2012, itulah luar biasanya, sekolah bisnis kehidupan di FFG, kami tidak ada panik, kami tetap calm, dan tetap fokus sama solusi, dan tetap melihat sesuatu sebagai hal yang positif. Ini yang luar biasanya, yang menurut saya tidak ada di bisnis lain di luar. Tapi menarik ya, saya ketemu dengan Budanti, saya masih ingat tahun itu, dengan Budanti yang sekarang beda banget ya. Jadi jauh lebih tenang, jauh lebih fresh, saya bisa rasakan ini gitu. Oke, terima kasih Budanti untuk sharingnya, bahwa ibu rumah tangga pun bisa mengambil peran, bahwa dalam satu keluarga itu, tanggung jawab ekonomi, bukan hanya untuk kepala keluarga saja, tapi adalah tanggung jawab dari seisi rumah tersebut. Terima kasih Budanti untuk sharingnya, memperkuatlah, untuk sebagai wanita, ibu rumah tangga itu, cuma bisa masak ya Budanti ya? Betul sekali. Wanita juga bisa memkontribusi. Bosnya diganti dengan membangun diri gitu ya Budanti. Betul. Terima kasih Budanti. Sama-sama Bu Ali. Oke, terima kasih. Saya sekarang ingin menyiapak, narasumber saya yang kedua, yang sangat menginspirasi beliau dari, benda yang berbeda dengan saya. Saya di Asia, beliau dari Afrika, yaitu tepatnya di Kamerun. Oke, kita sapa bersama, biasa kita panggilnya adalah, kalau ini kan Bapak atau Mister. Tapi mereka biasa menyebutnya dengan sebutan adalah, Papa. Jadi saya sapa, Papa Simeon Fotso. Saya biasa panggil Papa Fotso. Oke, apa kabar Papa Fotso? Hai Mama Aline, saya baik-baik. Wah, so fresh. Fresh banget wajahnya Papa Fotso. Terima kasih. Oke, Papa, sekarang di sana lagi siang ya, kita di Indonesia lagi malam hari. Tapi kita enggak ada jarak ya, karena ini adalah namanya kekuatan dari teknologi, sehingga kita bisa menyapa dengan melihat wajah, dengan wajah bahkan sharing kita, diskusi kita bisa didengarkan oleh banyak orang. Wow, ini namanya kekuatan dari teknologi ya. Tidak. Oke, untuk pemirsa atau teman-teman yang menyaksikan ini, kalau nanti memperhatikan sharing saya bersama Papa Fotso, ada sedikit jeda, jadi tolong dimengerti, karena Papa Fotso mendengar saya bahasa Indonesia. Jangan kalian pikir, Papa Fotso hebat ya, bisa ngerti bahasa Indonesia. Jadi kita sekarang diterjemahkan Papa Fotso ke dalam bahasa Inggrisnya, kemudian juga, saya juga mendengar nanti ada terjemahan bahasa Indonesia-nya. Oke ya, untuk supaya bisa memfasilitasi semua. Oke, Papa Fotso, saya mau tanya untuk memperjelas, untuk mengenal Papa Fotso. Papa Fotso sebenarnya background-nya ini, atau latar belakangnya, siapa sebelumnya? Oke, Mama. Saya belajar sebagai akaunan di sekolah, dan setelah itu, saya menemukan pekerjaan selama 30 tahun, sebagai pengurus perusahaan. Halo, Mama Eli. Saya belajar sebagai belajar akaunting, dan saya bekerja selama 30 tahun sebagai Direktur. Oke, jadi artinya Papa Fotso berkarir ya, sebagai seorang karyawan 30 tahun lamanya, di mana, kalau nggak salah saya dengar bahwa, 20 tahun terakhir sebagai jabatannya, di posisi apa Papa Fotso, jabatan terakhir? Ya, pertama saya 10 tahun sebagai pekerjaan selama 20 tahun sebagai Direktur di sebuah perusahaan. Oke, berarti 20 tahun sebagai Direktur di sebuah perusahaan. Oke, ini menarik sekali, Papa Fotso. Papa Fotso, apakah Papa Fotso pernah mengalami satu krisis dalam kehidupan sendiri? Ya, I faced my first dangerous crisis in 2008, when I sent my children to study in the USA. But I didn't know that I was in the crisis. It's only when my company closed down in 2009 that I realized that I was in crisis because I didn't have the next time, the fee to pay for school for my children. so I stressed very, very strongly. That is my first very, very problem with the crisis. It's in 2008. dan saya benar-benar stress dan depresi. Wow, Papa Fotso, menarik ya. Bahwa Papa Fotso justru malahan nggak tahu kalau tahun 2008 itu perusahaan atau kondisi global sedang mengalami krisis. Padahal kita tahu sebenarnya tahun 2008 itu juga adalah krisis global ya. Tapi mengetahui krisisnya itu gara-gara akhirnya perusahaan tutup dan kemudian diberhentikan dan tahunya tiba-tiba nggak punya uang untuk membayar uang sekolah anak. Ini menarik sekali ya, tahunya dengan cara yang unik. Oke, Papa Fotso, terus kemudian pada saat mengetahui tahun 2009 pulisan tutup dan kemudian tahu masih ada tanggungan untuk pada anak yang sekolah di Amerika, itu apa yang Papa Fotso lakukan? First of all, I had a good salary, more than 4,000 US dollar. dan ketika company dihabit小ивают, saya telah menurunkan kemudian dan mereka uang kemudian eniatan dan juga banyak pahunt. Apa saya buat? Wllonan di H有人 fungal, mereka menurunkan belokannya dan merekanya melisi a depressunan dan mereka menurunkannya. Tapi saat belokan katakan takar, for me it was not possible according to my age to find a new job because I was 54 so I wanted to open my own company the key for me was to open my own company but I didn't have too much money to do it that's why I decided to look for this opportunity network marketing and I began immediately I found one network marketing and I do it for one year but no and no money until one day God opened my way and I meet FreedomFedNet Global and this was a good gift to me Pada saat itu gaji saya sekitar 4.000 USD per bulan Pada saat perusahaan tutup saya tidak mendapatkan apa-apa tidak mendapatkan gaji tetapi saya harus tetap membayar uang sekolah dan pengeluaran-pengeluaran Pada saat itu umur saya 54 dan saya kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan yang lain dengan gaji yang seimbang untuk membuka usaha saya tidak mempunyai modal pada saat itulah ada seseorang yang menawari saya pekerjaan sebagai network marketing atau MLM saya mencoba masuk ke usaha itu usaha MLM selama satu tahun dan saya tidak mendapatkan hasil akhirnya saya bertemu dengan FFG pada saat itu adalah suatu berkah buat saya wah ini menarik ya Papa Foto jadi sebenarnya kalau saya tadi dengar sharing Papa Foto mengatakan bahwa sudah pernah ditawari dengan network marketing itu sendiri waktu semasa jaya terus kemudian karena merasa belum membutuhkan waktu itu sehingga tidak meliriknya dan kemudian karena satu kondisi terpaksa akhirnya karena faktor usia 54 tahun dan kemudian saya itu tidak tahu mesti mencari pekerjaan apa yang bisa sesuai dengan penghasilan Papa Foto kalau tidak salah disebutkan tadi angkanya adalah dengan gaji terakhir 4.000 dolar begitu ya Papa Foto tadi ya betul ya betul ya oke saya coba membayangkan ya Papa Foto 4.000 dolar zaman itu berarti kalau saya ambil rupiah kita ya teman-teman di Indonesia itu artinya 40 juta kalau tahun 2020 mungkin berkisar antara 60 sampai 80 juta ya sebulannya mungkin kalau dalam US dollar antara 5 atau 6.000 mungkin atau 7.000 ya tergantung perusahaannya oke nah ini menarik sekali ya Papa Foto bahwa banyak sekali orang mengatakan kalau kita sudah masuk usia yang kepalanya 5 hampir 6 seperti itu ya kepala 5 hampir 6 seperti itu itu kayaknya susah sekali untuk mendapatkan peluang tapi disini yang saya kagum adalah justru Papa Foto membuka diri mencari peluang dan Papa Foto tadi Papa Foto katakan bahwa akhirnya bertemu dengan FFG Papa Foto katakan bahwa what a bless satu berkah boleh cerita enggak berkah apa ini maksud disini ya very good blessing because when I join when I join the MLM for me I was looking for the solution but the first MLM didn't give me this and the day I met Freedom Fairnet Global first they tell me that they would train me to become an entrepreneur and to become financially free and this excited me because I was looking for a job I was not looking for a job I wanted to build my own business that time they said to me that I will become the entrepreneur I become very excited and I opened my mind to understand because it was only what I was looking for and this Freedom Fairnet Global bring me all all what I was waiting for Mama they teach me how to become a great entrepreneur in the 21st century they teach me how to manage my money they teach me to look for my mission they teach me to see my vision to dream they teach me many things and transform me radically they change radically my mind that's why I say Freedom Fairnet Global became my God gift and today I'm very happy for that di FFG saya dibekali untuk menjadi entrepreneur dan mereka memberi saya ilmu untuk menjadi entrepreneur dan financial freedom atau bebas keuangan dan saya pada saat itu sangat senang sekali karena saya bisa menjadi business owner atau pemilik bisnis saya membuka pikiran saya dan saya belajar dari FFG di FFG saya diajar untuk menjadi entrepreneur bagaimana mengelola uang dan mempunyai visi terhadap hidup saya serta berani bermimpi FFG adalah pemberian dari Tuhan dan saya sangat bersyukur sekali bertemu dengan FFG menarik Bapak Foso jadi artinya Bapak Foso katakan bahwa mendapat satu pembelajaran tentang sebagai entrepreneur berani bermimpi kemudian juga bagaimana memahami misi dalam hidup dan kemudian bagaimana memanage keuangan Bapak Foso ini menarik ya Bapak Foso jadi tadi saya sempat dengarkan cerita Bapak Foso bahwa dengan gaji 4.000 dan itu cukup lama Bapak Foso sebagai direktur di perusahaan tersebut 20 tahun lamanya kalau saya dengar ceritanya waktu itu berarti kesimpulannya bukan soal uang Bapak Foso yang tidak cukup sebenarnya berarti saya melihat bahwa ada satu poin positif bahwa Bapak Foso justru belajar di usia yang 50 tahun lebih tadi itu memanage keuangan itu bagaimana Bapak Foso just now I'm asking you in your age actually when you receive a salary 4.000 US dollar at that time if we think again actually that enough you have a saving to pay the school of your kids in US but in reality that you don't have any saving to pay the school fee of your kids in USA and now you just mentioned just now that you learned one thing when you joined with Network Marketing 2 FFG learning about minutes of financial I want to understand about you know a bit about this yeah thank you thank you thank you very much because you see many times many times many people tend to to say in the life is the matter of amount of money no I don't think so because 4,000 US dollars was very big money to me I ended for 20 years but the problem was not the amount of money the problem was how to manage my money that's why I have a lot of problems during these 20 years I earned a bit money but I cannot save money but when I met Freedom Fairness Global through a strong program they call Money Jar they teach me they show me the way how to manage my money and after that I earned more money than 4,000 US dollars and I become financially free because I can manage really my money I can pay for my children I can do everything now without money problem just because of course I earned good commission now but I managed it too that's why FFG bring me the key how to source sit in my financial issue wow okay maybe translation first 4,000 4,000 adalah uang yang besar tapi pada saat itu saya tidak belajar banyak tentang bagaimana mengelola uang ketika saya di FFG saya diajar banyak tentang bagaimana mengelola uang dengan baik sehingga sekarang saya mempunyai uang yang lebih banyak daripada gaji saya yang sebelumnya jadi di FFG kuncinya adalah kita belajar bagaimana mengelola uang dengan baik wow Papa Foto ini menarik sekali ya karena tadi saya bisa menghitung Papa Foto kalau 4,000 dolar selama 20 tahun itu kalau saya kalikan dengan 12 di Bulu saya pakai matematika ya Papa Foto kemudian saya kalikan dengan 20 tahun itu sebenarnya total terkumpul adalah 960.000 USD oke ya suatu angka yang sebenarnya tidak kecil dan kalau bisa Papa Foto bisa menabung saja 10% waktu itu berarti harusnya masih punya kes simpanan adalah 96.000 artinya cukup ya untuk membayar uang anak sekolah pada saat dibutuhkan tapi kenyataannya enggak ada tabungan sama sekali dan luar biasanya justru karena satu kondisi 2009 yang Papa Foto juga tidak ada persiapan tidak tahu sama sekali bahwa itu krisis itu justru sekarang membawa satu berkah dalam krisis tersebut hari ini itu penghasilan atau bonus hari ini yang Papa Foto terima itu tadi Papa Foto katakan lebih besar dari 4.000 USD sendiri wow ini so fantastik nah untuk teman-teman semua yang menyaksikan siaran ini dengan live streaming maupun nanti juga yang menyaksikan siaran ulang ini saya cuma mau menyapa kalian kalau kalian tertarik ini topiknya menarik sekali buat saya kalau kalian tertarik dari topik ini adalah bagaimana membuat keuangan sehat atau bagaimana memanage keuangan sehingga kita tidak perlu pada saat krisis itu mengalami satu masa yang tadi kalau kita nonton di video di awal tadi tidak ada orang yang mau masuk dalam satu masa krisis sebenarnya tapi itu adalah satu kondisi yang saya nggak bisa kontrol Anda juga nggak bisa kontrol tapi kalau minimal kita punya satu pengetahuan sebagai seorang entrepreneur itu satu poin belajar mengenai mindsetnya dan kedua juga tahu bagaimana memanage dari uang yang didapatkan tersebut kita tidak mengalami satu masa yang dimana hari ini itu benar-benar sampai tidak punya tabungan sama sekali jadi saya melihat justru satu hikmah dimana home karantin ini itu membawa satu angle positif dimana bisa masuk satu silent moment karena kita banyak di rumah jadi bisa memikirkan kembali semua bahkan bisa mempersiapkan kembali hal-hal yang perlu dirapikan lagi khususnya salah satunya bukan hanya tentang peluang saja tapi juga adalah bagaimana menata keuangan itu sendiri kalau ada tertarik dari topik ini kita bahas nanti untuk di berikut minggu depannya kalian bisa leave comment di bawah baik dalam live chat maupun juga mungkin setelah acara berakhir masih ada komen Anda mau tinggalkan silakan kalau ini memang banyak yang menarik perhatian kalian saya akan membagikan sharing ini juga melalui bagaimana teman-teman melewatinya melalui keseharian kisah nyata yang kami sudah jalani oke kembali ke Papa Foso Papa terima kasih sekali untuk sharing ini Papa Foso saya ingin sekali sekarang mengetahui lebih jauh Papa Foso dengan Papa Foso menemukan peluang sebagai seorang entrepreneur dan kemudian Papa Foso juga belajar membuat mimpi dan kemudian menata keuangan dan hari ini Papa Foso katakan bahwa begitu damai sesuai dengan wajahnya tadi damai sekali ya Papa Foso boleh gak ceritakan apa saja dari semua hasil yang Papa Foso pelajari dan lakukan serta dapatkan melalui FFG ini yang bisa dibagikan kepada kami semua Oh Mama I learned many things for Freedom Fairnet Global First of all Freedom Fairnet Global built me physically they built me mentally they built me emotionally they built me spiritually they show me the real way to become a great man when they teach me to become an entrepreneur a particular reporter said to me to say to us when you are entrepreneur be free be ready to become an investor so they teach me how to save money of course but how to invest it too so now when I have when I earn money exactly I know what to do FFG teach me to dream Mama before I didn't know how to dream FFG teach me how to take care for my family to become a good man in the society many things I cannot name every I cannot name all what FFG teach me today I'm a new person very very new person that's why every day I say FFG is a God gift it's my chance to have met this opportunity this support system I have learned many other sorry yeah please translation talk too long again the translation will be lost FFG memberikan saya pelajaran banyak hal bagaimana membangun mental bagaimana membangun spiritual dan pikiran yang lebih baik menjadikan saya real man atau laki-laki yang sesungguhnya mengajari saya untuk menjadi entrepreneur Pak Onggi mengajarkan saya bahwa menjadi entrepreneur harus menjadi harus bebas keuangan setelah bebas keuangan bisa menjadi investor mengajari saya bagaimana untuk menyipat uang dan menjadi investor mengajari saya untuk bermimpi besar menjadi orang yang baik menjaga keluarga saya dan menjadi manusia baru yang berguna bagi lingkungan saya FFG memberikan segalanya untuk saya dan FFG adalah pemberian dari Tuhan dan saya sangat bersyukur bisa bertemu dengan support sistem FFG saat ini kalau enggak salah saya sempat bahwa Papa Fosso katakan di momen saat ini di Afrika juga sama home karantin dan social distancing betul ya Papa Fosso kita sama ya kondisinya betul ya oke nah Papa Fosso saya sempat mendengar sharing Papa Fosso bahwa hari ini Papa Fosso mengikuti jejak dari your leaders yang kita juga tahu bahwa saat ini juga Raul melakukan hal yang sama dan saya melihat juga Papa Fosso mengkopi hal yang sama dan dimana bahwa saya penasaran Papa Fosso ingin melihatnya secara langsung ya bersama teman-teman di sini sebenarnya dari hasil manijernya Papa Fosso di sini bentuknya itu seperti apa Papa Fosso yang bisa untuk kita lihat sama-sama kalau Papa Fosso enggak keberatan oke oke tanya kamu sebenarnya dengan manijernya yang saya tahu hari ini kamu katakan di karantin kamu sangat menikah dan tahu bagaimana kamu menggunakan manijernya untuk membangun mimpi kamu untuk membangun aset karena kamu menginspirasi Dr. Raul untuk mengikuti hal ini bisa share dengan kita bagaimana dengan kita bisa menikah bersama apa ini ? Anda membuat tersebut tersebut sangat mudah sangat mudah untuk menikah dan sekarang sekarang saya di dalam rumah saya untuk membuat rumah rumah saya, rumah saya di wilayah saya, karena kami sangat percaya itu, dengan apa yang kita belajar dari FFG, kita harus investasi, tapi kita harus memiliki kehidupan yang baik juga. Jadi saya dalam wilayah saya, sekarang saya menggantikan apa yang saya lakukan sebagai rumah baru saya. Saya belajar banyak dari FFG dan membangun rumah di desa saya. Saya belajar untuk berinvestasi, dengan itu saya sekarang membangun sebuah rumah. Oke, Papa Fosso, boleh kita melihat yang sekarang ini Papa Fosso justru lagi home karantin, justru menikmati pembangunan salah satu tanahnya. Boleh Papa kita melihat sambil touring sekitar sekilas begitu ya? Okay, no problem. Okay, let me, let me, let me move a bit. Okay, let me show you. This is my, as you see, this is my gas area. This is my gas area. It can be a bit long because the area is 1,800 meter square. Okay. That's why it's quite big. You see? Okay. Let me turn like this. Okay. Okay. This is my, this is my house. house. A new house. And bar there, I show you the, the gas area. Di sana adalah tempat untuk tamu-tamu saya. And you see. Sekarang kita melihat. rumah di depan ini. This house, in front, is my cultural area. Adalah pojok, uh, cultural, culture. This is my falls. This is my falls. This is my falls. And this cultural area, uh, I have two particular rooms. The first is, um, one big room in which I will put all, all the trophy, FFG, FFG gift to me. From mentor to, to CDA. And the other room, I will put all the books, all the books that FFG advanced me and take it to change my life. And downstairs, I have a big room for, uh, 80 person. For me, I want to teach what FFG teach me for people in my city. For me, it's very important because all these things I learned during nine years for FFG, they didn't teach me this to school. And I always ask, why? Why they don't teach people to become entrepreneurs? Why they don't teach people leadership? Why they don't teach people how to manage money? That's why I say, what I learned to FFG, I will use this house to begin how to show the way to people and give them what FFG gave to me. Okay, Papa, stop. Papa, because you're sharing, we need to understand also, because many our friends in Indonesia, they need to understand just now what you're sharing in Bahasa. Okay, please, the translation. Rumah ini, bangunan ini, terdiri dari dua lantai. Satu lantai ini akan terbagi menjadi dua bagian. Yang satunya, yang satu ruangan, satu ruangan khusus untuk trofi-trofi atau piala-piala atau penghargaan dari FFG, mulai saya menjadi mentor sampai dengan menjadi GM. CDA, CDA. CDA, sorry, CDA. Ruangannya satunya, akan saya taruh buku-buku yang direkomendasi oleh FFG. Satu ruangan lagi, yang ada di lantai satu, saya peruntukkan untuk tempat saya untuk memberikan pengajaran kepada masyarakat di sekitar saya, tentang bagaimana menjadi entrepreneur, bagaimana belajar menjadi leader, dan semua yang diajarkan oleh FFG. Saya sering bertanya-tanya, mengapa di sekolah saya tidak diajarkan skill seperti ini, pengetahuan seperti ini. Oleh karena itu, saya ingin mengajarkan kepada semua orang yang ada di sekitar saya pelajaran yang telah FFG ajarkan ke saya, terutama bagaimana cara memanage atau mengelola uang. Oke, Papa Foto, tahan dulu. Tahan dulu, oke. Saya mau tanya, ada berapa tanah yang Papa Foto sekarang miliki? How many land you have, Papa? I have now six commercial land, Mama. Wow, six commercial land means that asset for you, it's asset. Yeah, 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 it's asset. This is liability. What I learned from FFG, Mama, is that you cannot spend money to buy liabilities without buying first the assets. That's why, even if I want to buy a new car, first I want to know what I invest for my future, for my new life. Because what happened to me in 2008, this cannot happen to me never again. I say no because I have the process now. So when I earn my money, first I know the amount of money I can invest before I buy a liabilities. Ya, ini adalah aset saya. Ya, ini adalah aset saya. Saya mengerti dari FFG bahwa saya harus mempunyai aset. Sebelumnya juga saya harus mengerti apa itu liabilities. Jadi dari FFG saya belajar banyak hal tentang bagaimana menjadi investor. Jadi kalau saya membeli sesuatu atau membeli mobil, saya harus tahu apakah ini aset atau liabilities. Apa yang terjadi pada saya 2008, saya tidak mau hal itu terjadi lagi pada saya. Oke, tahan sebentar Bapak Foto. Oke, ini menarik sekali ya untuk teman-teman semua pemirsa hari ini yang menyaksikan acara ini. Bahwa satu kondisi hari ini bahwa kalaupun ada yang mengalami krisis itu sendiri, lihat sebagai satu sharing di sini bahwa ambil momen ini untuk mampu baik ke depan bahwa tidak terulang lagi. Tapi kalaupun terjadi hari ini bahwa suatu hari akan berterima kasih untuk kondisi hari ini. Seperti saya sangat terinspirasi ya, dan bahkan berterima kasih untuk sharing Bapak Foto bahwa di tahun 2009, benar-benar menjadi nol, tapi hari ini kalau dihitung usianya, waktu itu 54 berarti kurang lebih ke 2020, itu kurang lebih sekarang berumur 65 ya, kurang lebih ya. Justru mengalami satu masa kejayaan. Wow. Oke, Bapak Foto, teruskan lagi. Anda berbagi untuk melihat perjalanan Anda. Tidak, tidak, tidak. Saya sudah menunjukkan area kultur saya, dan kemudian saya menunjukkan rumah saya, dan tempat yang di belakang di belakang. Karena saya di 1,800 m2. Saya sudah menunjukkan rumah saya, tempat untuk tamu-tamu saya, dan juga kultur area saya. Luas tanah ini 1,800, jadi cukup besar. Oke, Bapak Foto, terima kasih untuk sharing-nya ini. Sangat-sangat menginspirasi ya. Tertarik sekali untuk di momen sekarang ini bisa memahami bagaimana cara pengaturan keuangan. Oke, tulis saja tinggalkan di komen. Kalau memang ini tertarik, banyak yang tertarik. Oke, kita boleh pikirkan untuk membawa topik berikutnya, dan juga menyajikan juga narasumber-narasumber yang bagaimana dalam kesidupan sehari-hari mereka untuk mempraktekkan keluar dari krisis itu sendiri. Dan pada saat krisis itu datang, bahwa mereka sudah jauh lebih tenang. Oke, Bapak Foto, terima kasih untuk sharing-sharingnya. Terima kasih, Mama Ali. Terima kasih. Selamat datang, Mama. Selamat datang. Terima kasih, Christopher. Terima kasih untuk semua. Oke, terima kasih juga buat Ibu Danti. Jadi, perasaan yang tidak terbayarkan, saya sangat yakin. Kepada yang tadinya mereferensikan komunitas maupun peluang bisnis ini kepada Ibu Danti, maupun juga kepada Papa Foto yang masing-masing mempunyai perannya sendiri. Saya sangat yakin kalau kalian menyaksikan hari ini, kalian pasti bangga sekali melihat bagaimana perkembangan mereka setelah 10 tahun ini. Oke, jadi semua teman-teman yang menyaksikan hari ini, saya tidak akan menyimpulkan apa-apa, juga tidak akan menasihati apa-apa, karena sebenarnya kalian semua sudah mendengar banyak sekali nasehat, juga banyak sekali mendengar kesimpulan-kesimpulan. Dan khususnya juga anak muda, karena saya juga memulai pada saat saya berusia di belasan tahun. Jadi, sekali lagi tidak ada nasehat apapun atau juga konklusi atau kesimpulan buat semua, teman-teman di sini, baik yang generasi muda, anak muda yang masih belasan tahun, maupun juga yang sudah berusia mungkin 40, 50, 60, oke. Tidak ada nasehat apapun, tapi kalianlah yang akan mengambil keputusan sendiri setelah kalian mendengar semua sharing ini, karena apapun peluang yang anda ambil, itu baik adanya kalau kalian memang merasa bahwa itu adalah bisa membantu masa depan kalian, dan pada saat krisis datang tidak terulang lagi satu masa di mana kesulitan yang sudah dialami hari ini, sehingga bernapas tidak bisa, pikiran terganggu semuanya. Oke, buat saya simpel saja, jadi tayangan hari ini adalah satu tayangan yang kalian akan ambil sendiri kesimpulan, juga mengambil sendiri nasehat dan merenungkannya di masa home karantin ini atau di rumah saja, sehingga bisa mempersiapkan jauh lebih baik dan membuat lompatan yang jauh lebih tinggi, dan suatu hari akan berterima kasih untuk masa 2020, yaitu adalah pandemi COVID-19 ini, yang saya sangat yakin bahwa ini adalah bagian dari sejarah. Oke, terima kasih untuk semua yang sudah menyaksikan, ya sama-sama di sini yang hadir, dan saat ini juga saya akan kembalikan kepada host kita, yang super cerah, super ganteng, yang ada di balik papan Bapak Om Hardi Dianto. Terima kasih dari saya. Wow, keren banget ya, sharing-sharingnya tadi, true story-nya luar biasa banget, saya belajar banyak banget dari tadi ya. Terima kasih tadi Bu Danti, sharing-nya keren banget. Terima kasih Papa Fotso dari Kamerun, sangat menginspirasi banget ya. Saya yakin teman-teman semua juga bisa ambil hikmah positifnya, dapat pelajaran positifnya, dan semoga memberi semangat baru ya, harapan baru ya, kita semua bersatu dan kita bisa menang dari krisis ini ya, untuk masa depan kita lebih baik. Hopefully kita berdoa ya, semua kondisi yang krisis ini cepat berlalu, dan kita semua bisa bangkit lagi ya. Terima kasih kembali sekali lagi buat Ibu Ailing ya, luar biasa banget ya, sharing-nya fantastic banget ya. Ya, thank you Bu Ailing. Nah, again teman-teman yang belum subscribe, nanti bisa subscribe ya. Kemudian bisa tekan loncengnya agar selalu update ya dengan webinar-webinar kita berikutnya ya. Dan bisa share juga webinar ini ke keluarga atau kenalan Anda, semoga bisa bermanfaat buat mereka juga. Oke, akhir kata di ujung acara ya, kita semua berdoa bersama untuk kondisi ini akan segera membaik, dan kami yakin hopefully ya acara ini betul-betul bisa bermanfaat buat teman-teman semua di seluruh dunia. Oke, itu aja dari saya. Thank you sekali lagi. Selamat malam dan bye-bye semua teman-teman.